Penampilan gadis remaja berubah total setelah tim dokter melakukan serangkaian upaya perbaikan di wajah dan giginya. Gadis yang bernama Ellie Jones, 20 tahun ini menjalani operasi wajah dan giginya sejak usia 16 tahun. Ellie lahir dengan kondisi rahang tidak tumbuh dan gigi yang tidak beraturan. Kemudian di usia 14 tahun, Ellie datang ke dokter gigi Joy Hickman untuk memasang kawat agar giginya lurus. Namun Joy Hickman kaget saat memeriksa hasil ronsen. Ternyata diketahui sejak berusia 8 tahun Ellie, rahang gadis itu berhenti tumbuh. Setelah melakukan serangkaian pengecekan, akhirnya selama 6 tahun tim dokter melakukan tindakan medis berupa operasi wajah dan gigi. Ellie menjalani operasi pertamanya pada usia 16 dan kini gadis remaja itu berusia 20 tahun. Ini benar-benar menyakitkan, tapi harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ujarnya, saya berada di diet cair selama sekitar 1 bulan yang benar-benar keras, dan saya tidak bicara dan hanya bisa berkomunikasi menggunakan notepad. Katanya, setelah beberapa kali menjalani operasi, Ellie sudah bisa berbicara meski belum jelas karena mulutnya bengkak. Untuk membuat wajah Ellie menjadi normal, dokter memotong rahang gadis itu secara vertikal dan horizontal. Termasuk memotong dagunya yang juga cacat. Dagu saya terlalu kecil, makanya diperbesar. Katanya, Ellie mengatakan bahwa perubahan penampilannya telah mengembalikan kepercayaan dirinya sebagai remaja yang beranjak dewasa. Ellie sekarang bermimpi menjadi seorang fotografer. Dia mengaku berhutang budi pada tim bedah yang telah berhasil merubah wajahnya menjadi cantik. Natalie, orang tua Ellie menambahkan bahwa setelah perubahan di wajah dan giginya, kulit anaknya juga semakin bagus. Operasi tidak hanya mengubah cara Ellie bernampilan, tapi juga cara dia menggambarkan dirinya. Katanya, rasa percaya dirinya telah tumbuh dan dia berkembang menjadi seorang wanita muda yang cantik. Lebih dari 100 pasien terlihat setiap tahun dengan masalah yang sama tapi kasua Ellie sangat berat. Banyak orang tidak benar-benar menyadari bahwa mereka memiliki kelainan rahang, dan hanya menerima bahwa mereka memiliki kesulitan menggigit. Kata dokter bedah, dengan tidak memperlakukannya di usia muda, hal itu dapat menyebabkan kesulitan nyata di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!